Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selanjutnya geser di bagian yang mau kalian ambil Aku ambil di bagian sini Selanjutnya klik ikon yang ini Pilih tangkap dan simpan Nah otomatis fotonya tersimpan ke galeri Selanjutnya buka browser Klik remove.bg Klik upload image Pilih foto yang dari kinemaster tadi Nah yang ini Selanjutnya tunggu aja Nah otomatis backgroundnya hilang Langsung aja klik download Jika sudah selanjutnya masuk ke kinemaster lagi Hapus videonya Selanjutnya masukkan foto mentahan bukannya Kalian bisa download di deskripsi Jika sudah selanjutnya masukkan audionya Kalian bisa download audionya ada di deskripsi Selanjutnya panjangin fotonya Selanjutnya kalian tandain refnya Nah disini refnya ya guys Langsung aja klik merah-merah ini Jika sudah selanjutnya Masukkan foto yang dari browser tadi Atur posisinya dulu Panjangin fotonya Selanjutnya kalian klik tanda beatnya ini Nah kalian potong bagi dua fotonya Pilih pangkas di playhead Selanjutnya klik foto yang pertama Masuk ke menu animasi masuk Pilih masuk geser ke kanan Selanjutnya klik foto yang kedua Masuk ke menu penyesuaian Kecerahannya turunin jadi minus 255 Hasil pertama jadinya seperti ini Selanjutnya langsung aja simpan ke galeri Selanjutnya kalian buka aplikasi Capcut atau Viamaker Klik ikon tambah Masukkan video yang dari KineMaster tadi Jika sudah selanjutnya klik tambahkan musik Masukkan video yang tadi lagi Jika sudah selanjutnya klik musiknya Klik ikon yang seperti bendera ini Terus kalian tinggal beri tanda beatnya Jika sudah selanjutnya langsung aja potong-potong videonya Sesuai titik beat yang sudah diberi Nah di bagian sini Klik videonya Klik split Kalian potong juga di video selanjutnya Kalian potong sampai habis Jika sudah selanjutnya klik video pertama Klik animasi Pilih kombo Nah nama efeknya itu di torturing Di video selanjutnya beri juga efek yang sama Dan kalian beri efek yang sama pada semua videonya Jika sudah selanjutnya 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 Jika sudah kalian beri semua jadinya seperti ini Watermarknya jangan lupa dihapus Selanjutnya langsung aja simpan ke galeri Sub indo by broth3rmax